Ketua KPK Nonaktif Firly Bahuri memenuhi panggilan penyidik gabungan di Baras Krimpori. Firly diperiksa sebagai tersangka dalam kasus jugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Kehadiran Firly Bahuri di gedung Baras Krimpori itu pun dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya, yaitu Ian Iskandar. Ia mengatakan kliennya sudah tiba lebih awal dari jadwal pemeriksaan yang telah ditentukan. Ian juga mengatakan bahwa kliennya dalam pemeriksaan hari ini akan memberikan sejumlah keterangan terkait aset yang tidak terdaftar dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Beberapa aset milik kliennya tersebut menurutnya tidak dilaporkan karena terkendala masalah administrasi. Itu keterangan dari kota kan menurutnya karena kode kayaan yang belum dibangun. Nanti kita ngelantifikasi hari ini berasal kemarisan anak. Seperti apa, Pak? Ya, maka... Mata... Pemikiran bagi ini yang selesai. Ya, informasi terbaru lah. Kita berbaru informasi terkait pemeriksaan ketua KPK nonaktif Firly Bahuri di Gedung Baras Krimpori. Sudah ada reporter Stefani Wijaya di sana. Selama sore Stefani tadi kuasa hukum dari Firly mengatakan bahwa tidak membawa bukti baru tapi akan mengklarifikasi. Kira-kira poin apa yang akan diklarifikasi oleh Firly Bahuri dalam pemeriksaan ini? Baik, selamat sore Wilson dan juga Pemirsa BTV. Memang benar pada hari ini penyidik gabungan dari Polda Metro Jaya dan juga Baras Krimpori Kembali memeriksa Firly Bahuri sebagai tersantara terkait kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahul Yasi Limpo. Adapun memang berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi, tidak terlihat kehadiran Firly di Baras Krimpori, akan tetapi memang berdasarkan konfirmasi yang telah dilakukan terhadap Direktur Kriminal Khusus Kolda Metro Jaya, Kompes Adey Shafi, mengatakan bahwa Firly telah tiba di Baras Krimpori sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan selain itu juga tadi Wilson dan juga Pemirsa BTV memang turut hadir pengacara dari Firly Bahuri Iyat Iskandar. Dan memang polisi tidak memerinci apa saja poin-poin yang akan dicesat kepada Firly Bahuri ini, akan tetapi berdasarkan dari pernyataan kuasa ketukung Firly mengatakan bahwa memang nantinya Firly akan diperiksa terkait dengan harta kekayaan yang memang tidak dilaporkan. Yang memang tidak dilaporkan. Dan selain itu juga Pemirsa BTV berdasarkan dari pernyataan dari pengacara itu sendiri, memang apartemen milik Firly di Dharma Wangsa itu belum dilaporkan kepada LHKPN karena memang belum menjadi hak milik dan juga belum sampai kepada akta jual beli. Perlu diketahui, Wilson dan juga Pemirsa BTV selain Firly Bahuri, pada saat ini di Baras Krimpori turut juga diperiksa 5 orang sakti terkait kasus jugaan kemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahul Yassin Limpo. Tetapi memang polisi tidak menyebutkan siapa-siapa saja 5 sakti tersebut. Dan memang hingga saat ini pemeriksaan masih terus berlangsung dan kami masih menunggu terkait hasil tersebut. Wilson. Baik, Stefani apakah ada informasi dari pihak kepolisian mengenai akankah Firly ditahan hari ini mengingat ini merupakan pemeriksaan ketiga? Baik, Wilson dan juga Pemirsa BTV. Memang hingga saat ini belum ada informasi terkait apakah nantinya Firly akan ditahan atau tidak. Tetapi memang hingga saat ini kami awak media masih menunggu karena memang Firly ini masih diperiksa di Baras Krimpori. Dan memang sebelumnya ini, kali ini merupakan kali ketiga Firly diperiksa sebagai tersangka kasus jugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahul Yassin Limpo. Tetapi memang setelah tiga kali diperiksa ini, hingga saat ini Firly Bahuri belum ditahan dan kami masih menunggukan informasi terkait hal tersebut. Baik, terima kasih rekan Stefani Wijaya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.